Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai support lovers dan badminton lovers Peminta channel hadir lagi untuk memberikan info-info tentang badminton Baru-baru ini ada kabar yang mengejutkan untuk badminton lovers Kontrak pelatih kepala tunggal putra Henry Saputra dikabarkan tidak diperpanjang oleh BBSI Berita soal kepergian Henry Saputra dari pelatnas BBSI Ramai menjadi perbincangan penggemar pulutangkis Indonesia sejak Senin 17 Januari 2022 kemarin Kabar tersebut membuat tagar Terima kasih Coach Henry Sempat trending di media sosial Twitter Henry Saputra mulai menjabat sebagai pelatih tunggal putra Indonesia Sejak Desember 2014 Sebagai pelatih Henry dikenal sebagai sosok yang memiliki ketegasan terhadap anak didiknya Salah satu bentuk ketegasan Henry Selama menangani sektor tunggal putra Indonesia adalah Ia tidak mengizinkan anak asunya untuk berpacaran Ketegasan Henry itu bukannya tanpa alasan Ia tidak ingin konsentrasi anak asunya terganggu oleh hal-hal di luar pertandingan Oleh sebab itu Ia melarang anak asunya untuk berpacaran Sadis ya badminton lovers Kok tidak boleh berpacaran ya Henry Saputra pun menuturkan Menurut saya pacaran akan mengganggu konsentrasi si atlet Seperti dilansir bolasport.com dari situs resmi badminton Indonesia pada 2017 lalu Jadi Kalau saya membuat aturan melarang pacaran Itu semua untuk kebaikan para atlet Agar tujuan mereka tercapai Tujuan saya jelas Kalau atletnya masih muda Dan belum matang Saya akan melarang berpacaran Namun Kalau atletnya sudah berumur 30 tahun Terus tidak boleh pacaran Kan tidak boleh seperti itu juga Dutur Henry Jasa besar Henry Saputra dibalik kebangkitan tunggal putra Indonesia Dengan sikap tegasnya Henry Saputra berhasil Membalikan kejayaan tunggal putra Indonesia yang sempat meredut Dilansir dari bolasport.com Ketika Henry datang Prestasi tunggal putra Indonesia memang sedang menurun Menyusul kepergian seniornya Simon Santoso Tommy Sugiarto Dan Sonny Dwi Kuncoro Dari pelatnas PBSI Namun Berkat kerja keras Henry Saputra Tunggal putra Indonesia bisa kembali berjaya di level elit dunia Dua anak didik Henry Saputra Yang kini menjadi tumpuan Indonesia di sektor tunggal putra adalah Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie Badminton lovers Pasti kenal sekali dengan Dua atlet tunggal putra Indonesia tersebut Di bawah asuan Henry Saputra Anthony Ginting mulai menunjukkan prestasi Di turnamen-turnamen bergengsi Mulai dari juara China Open 2018 Yang sukses menaklukkan Hinto Momota di final Hingga merebut medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton